begini Mas Adi ya, tadi kan udah diinterogasi Pak Seth ini sama Bambut jadi tadi Pak Seth ini udah mengatui semua tempat di Pak Seth yang semalam itu ngobrol-ngobrol tempat tinggalnya Mas Edi itu Pak Seth sama Bambut, Bambutnya ikutan gak Bambut? iya saya ikutan gak? istighfar dulu, istighfar Bambut istighfar dulu orang udah ditolongin bukannya nih Bambut, kenapa Bambut? itu datang tapi kenapa masih nyewet mulu? kan minta maaf kan Bambut yang punya salah kenapa masih marah mulu? harusnya Bambutnya pelan gitu ketika dia udah kesini, aku dorong kesini Bambutnya gak usah marah gitu pelan-pelan aja jadi disini kan melihat dari kesalahannya itu Pak Seth sama Bambut ini ya Pak Seth sama Bambut ini yang salah, posisinya yang salah ini mereka berdua ya jadi kita minta disini penonton juga ini kan disaksiin ini penonton, pada nonton kitanya yang salah kita berdua nih kita berdua nih yang salah Pak Seth baru minta maaf sama Mas Edi dan Mbak Irma ya nanti setelah ini Mas Edi nanti tinggalnya gak disini nanti keluar dari sini nanti mau pakai Mas Edi gak apa-apa ya? ya, ya, ya jadi supaya emang gak ada konflik lagi lah kita kalau jadi si teman percuma kalau ditinggal disini lagi, sini lagi benar bakalan benar lagi loh oke, tadi permintaannya seperti itu ya Mas Edi ya Mbak Mutt udah soh, mulai sekarang Mbak Mutt sama Mas Edi minta maaf coba Mbak Mutt sama Pak Seth Mbak Mutt sama Pak Seth dari pelakunya dulu minta maaf sama ayo Pak, ngapain takut ya tunggu, 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 tunggu tapi harus ikhlas lah, saya gak mau iya, soalnya kan sering banget soalnya sering minta maaf seperti ini ini ikhlas jadi satu-satu aja ya Mbak Mutt ke Mbak Irma coba Mas Edi nya minggir dulu minggir dulu minggir dulu minggir dulu nggak nggak bakal kelihatan nggak usah sampai main tangan ya nggak usah tapi kalau main tangan kita laporin polisi ini saksinya udah banyak soalnya banyak banget saksinya ya jadi kita emang sini buat ngenangin gitu nengangin Mbak Irma sayangnya minta maaf ya cut, lo ambil dari sini cut biar jelas cut itu dari sini jelas kan sayangnya minta maaf nih ha? jelas, jelas iya kan lo ambil yang pas cut ini sayangnya minta maaf karena udah ngobrak-ngabrik tempatnya situ Mbak Irma ya karena situ yang juga punya salah kenapa ditinggal-tinggalin kan gitu aturan mah yang jagain satu kan gitu ini diterima nggak maaf punya saya Mbak Irma jawab diterima nggak bilang 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 iya dimaafin gitu diterima itu berarti dia udah dimaafin Mbak Moti terima yang mungkin kan Mbak Irma ini kan mampu nyai kekurangan dan masih mampu nyai kekurangan harusnya bisa bisa mengertikan gitu nah terus sekarang itu sekarang Mbak terakhir pasif ya pasif ya iyo pak pasif jangan takut Mbak mending kita nggak kesalahan aja ya Mbak Moti ya iya ayo pak terpada kita ayo papa udah pasif ya ya udah pasif ya pasif nggak apa-apa pasif nggak apa-apa kita sini pengen damaiin doang gitu nggak ada perbunan lagi habis ini kita udah yaudah karena keluarga Mbak Irma sama Mas Jadikan bakal pindah gitu ya pasif ya kelapa yuk ayo papa jangan takut ayo udah selesai masalahnya habis ini selesai kok udah habis ini udah kita nggak bakal ada gimana-gimana lagi ayo turun sayang ya turun ya turun coba duduk gimana? minta maaf sini aja sini aja kan ntar nggak kelihatan nggak ya ya maaf 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 gini aja mah aja kayak gue baik iya tinggal tinggal baik kita menang-mangak kejian kita nampak menang-nang kita nampak kayak gue baik jadi ini ya kita udah dikelirin antara Pasti sama Mas Deddy, Mbak Irma sama Mbak Mut juga Jadi buat teman-teman, ini udah clear ya Dan kita bakalan, apa sih, mindahin Mas Deddy keluarga ke mana, ke Pantrakan lah ya Nanti habis maghrib, oke oke Kita bakalan, ini nge-clearin ya Jadi supaya gak ada permasalah lagi di jalannya Supaya gak ada lagi masalah ke depannya Jadi ini pasti pikirnya ya Kita disini udah clear, gak bakal Sama minta maaf, emang-emang saya pernah ada permasalah banyak Kejirat saya salah banyak gitu Dan saling memaafin gitu Kalau saya jujur cinta damai di mana tempat Dari kemarin ya saya ngomong Sampai jangan ditinggalin Kalau bisa mah, main-main boleh Tapi bulannya jangan lama-lama Tuh, lah Setelah itu, tinggalin lagi, tinggalin lagi Ini jangan kayak gitu Yaudah, inginnya sekarang saling mengerti aja Gak usah menguget kesalahan-kesalahannya Ini siapa yang salah Jadi saya kan emang saing Mbak Irwin, maksudnya gimana? Saya minta maaf, udah Emangnya kok malah ditabuk-tabukin sendiri? Hei Apanya, apanya? Itu tuh Udah, udah Itu tuh malah ditabukin sendiri Jadi dia kan sakit Iya, iya, iya sakit-sakit Sakit, iya udah Sakit, kalau nampak-nampak sakit nggak? Hahaha Sakit nggak? Jangan selain saya loh ya Salah kalian berdua Ini kita udah clear ya Yaudah, pasak yuk, lagi duduk Jangan macem-macem, mama saya Duduk, 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 duduk Sini, sini, sini Sini, 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 sini Nah, duduk lagi Bagaimana keluarga ini harus dipisahkan, guys Harus ini Iya, kita bakalan Kesain mereka berdua Kayak mas dede berkeluarga kan Selarga atau kalah beda Gak lapa kan? Gak lapa Gak lapa Dan ntar, Bambut kan sini aja gitu Gak lapa Supaya kalau kita gabungin Gak bakal bener Bener, nantinya Udah beginilah Sekarang udah clear masalahnya nih Iya Sekarang udah selesai Tapi seneng dong kamu Ditinggal sama Irma dari Kaujubata Iya, seneng dong Surga dunia Surga dunia Jangan, jangan dipesar-pesarin Iya, kita selesai Surga dunia Malahan Nanti mas Eddie Tapi penonton Jangan, jangan perpikiran yang neko-neko Ya ini kan karena salah dia berdua nih Yang suami, yang suami istri nih Masih ngalahin Berhubungan lagi Iya, iya Kan gitu Pade mau nambahin ini nih Pade Mau nambahin ini nih Kasus ini Kalau ngasih pasukan atau apa gitu Pade Oh Enggak, belum Nanti, belum berpikir Iya, paling dari kita kan udah clear lah sekarang Lagi gak ada parah-parah lagi Sekarang tutup